Berita terima kasih telah menonton! Jong Yutrek di match pertama dalam kompetisi ST Divisi. Di pertandingan ini, Ivar sukses menjadi penyeimbang lini tim Jong Yutrek. Keberadaan yang di diri tengah membuat tim Jong Yutrek tampil sangat stabil dalam menghadapi lawannya. Ivar bahkan sukses memberikan kipas kebenarkannya yang berbuah menjadi gol untuk tim Jong Yutrek. Keikustaannya, di tim senior FC Yutrek di laga pramusim, nampaknya memang memberikan pelajaran yang berharga untuk Ivar Jenner. Sehingga saat tampil di tim Jong Yutrek, Ivar Jenner bisa tampil begitu afiknya. Pemain keturunan asal daerah Jember Jawa Timur itu pun nampaknya terpilih menjadi man of the match di laga ini karena performa yang ditampilkannya begitu luar biasa. Di punci pelatih FC Yutrek Penampilan cemerlang Ivar Jenner mendapatkan puncian dari pelatih Yutrek, Frank Jans. Tentu apresiasi ini menjadi motivasi tambahan bagi Jenner untuk terus berkembang dan bersaing mendapatkan posisi reguler di tim utama nantinya. Sehingga penampilan yang terus berkembang, Ivar Jenner menjadi harapan baru bagi tim Nas Indonesia. Hadirannya di kompetisi Ropal memberikan pengalaman berharga yang dapat meningkatkan kualitas permainan tim Nas. Jika Jenner terus mendapatkan kepercayaan di FC Yutrek, ia akan menjadi pilar penting dalam skuad Garuda, membawa semangat dan pengalaman internasional ke dalam tim. Sebagai gelandang muda yang menjanjikan, Ivar Jenner telah menunjukkan bahwa ayah siap bersaing dan berkembang lebih jauh. Potensi ke tim senior Setelah ini, Ivar Jenner masih berstatus sebagai penggawai Yutrek U21. Tim muda Yutrek itu berkompetisi di Kewitian Kampion Divisi atau Kastil Kedua Liga Belanda. Meski Ivar diberikan kesempatan untuk bermain bersama tim senior pada laga pramusim, dirinya belum tentu akan menjadi bagian FC Yutrek dalam mengarungi Eri Divisi 2024-2025. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika dirinya bermain bagus dan mampu menarik pelatih, bukan hal mustahil Ivar bakal dinaikkan ke tim utama nantinya. Dengan terus konsisten menampilkan permainan terbaiknya, jalan untuk masuk ke tim senior dan tampil di Eri Divisi akan terbuka lebat, negi gelandang tim nasi Indonesia itu. Kata Ivar Jenner selesai lelajar. Ivar Jenner mengaku senang dengan penampilan peramanya untuk tim Jong-Yutrek. Dirinya pun bahagia atas 9 men of the match. Meski timnya belum mampu meraih 3 poin sempurna karena match berakhir imbang. Indasitasnya tinggi. Seperti yang saya katakan, pemain di video yang bagus, tim yang bagus. Jadi secara keseluruhan itu adalah pertandingan latihan yang bagus, tutur Ivar. Ivar pun janji akan bekerja lebih keras lagi untuk bisa bersaing di tim Jong-Yutrek. Apalagi tim itu baru saja mendatangkan pemain asal EFC PSO, Nau Dundas. Menurut tim Gilisan, manajer teknis EFC PSO, Nau Dundas memiliki fleksi bekas tinggi dan bisa bermain di berbagai posisi. Baik di lintengah maupun pertahanan. Kehapirannya menambah ketat persaingan di lintengah Jong-Yutrek. Membuat Ivar Jenner harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisinya. Reaksi Sintayong Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun ikut memberikan reaksinya atas performa Ivar Jenner. Wanda pelatih timnas Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia telah menyaksikan pertandingan Ivar Jenner. Sintayong tersegan membuji penampilan pemainnya selama di klub itu. Sintayong juga menunjukkan kepuasan dengan penampilan Jenner. Melihat penampilan Jenner dari awal hingga akhir ini bisa menjadi kabar baik buat Sintayong. Pasalnya apabila pemain dapat menikmati pemain secara maksimal di klub. Sintayong percaya pemain ini bakal bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia nantinya. Pelatih Sintayong temunya berharap bisa memanfaatkan semua pemain berbakat. Termasuk Ivar Jenner untuk menghadapi tantangan besar di timnas Indonesia. Sermon Oglu looptJep vast. Met 1-1 di losses dikreis di acquangkan prikkan panas. Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemani Mu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.